yuk kita bahas dari nomor 1, nomor 1 gambar apa? gerenda ya gerenda yonsagi jawabannya sambon bisa sambil melihat layar boleh untuk pilihan lainnya nomor 1, jol gogi artinya pembengkok besi bisa ditambahkan kalau Anda mau nomor 2, jol gogi mesin las listrik artinya jol gogi itu listrik nomor 2, mesin las listrik nomor 4, jol dan ki mesin pemotong listrik pemotongnya yang dari listrik maksudnya yuk lanjut nomor 2, jol gogi jam berapa? yol gogi ya, yol gogi ya, yol si si bun sambon jawabannya nomor 3 damen sambon munje soal nomor 3 gambarnya ada berapa koinnya? dong joni ya, tung joni sege tiga buah jipye uang kertas dujang dua lembar berarti jawabannya sambon nomor berikutnya empat lambangnya apa artinya? dilarang menggunakan yang mana menggunakan? il il bon sayung hal su op semnida nomor 1 jawabannya kalau nomor 2 bilil bilida meminjam tiga gojil memperbaiki empat cung cun mengisi ulang cung cun hada mengisi ulang berikutnya soal nomor 5 sedang olahraga apa ini? leher 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 apa leher? mok jawabannya ibon mogel undung olahraga leher kalau nomor 1 pal apa? lengan hori pinggang hobakji paha hobakji artinya paha hobakji nomor 6 cega yuk lanjut cega iboni hanku koneng nyopsi home apa hanku koneng nyopsi home ujian kemampuan bahasa korea tes topik titik-titik molkumbu hiyahalji kata kuncinya bisa dilihat di layar juga apa artinya molkumbu hiyahalji murukesoyo dari belakang tidak tahu harus belajar apa berarti dia sudah titik-titik ips topik sudah lulus kok tidak tahu belajar apa yang mana jawabannya mendaftar nomor 1 sincong head nende sudah mendaftar tetapi tidak tahu harus belajar apa kalau pilihan yang kedua kongbu tadi sudah ya belajar habgyak lulus ilhidnende bekerja nomor 7 jonen walgebel bademion jika saya menerima gaji momoy gaso pergi ke titik-titik kata kuncinya ada di belakang masuk uang masuk alias menabung menabung dan mengirim uang berarti pergi kemana eneng nomor 4 jawabannya belian lainnya tidak masalah ya ucek kantor pos sebuah rumah sakit dosok wan perbu lanjut nomor 8 presa gigi rokatan moyang yoro ge apa presa gigi mesin pres jadi mesin pres titik-titik sui semnida bisa bisa apa kegunaannya mesin pres membengkokkan juga bisa lainnya membengkokkan mencap juga bisa berarti mohon maaf nomor 8 jawabannya bisa nomor 1 bisa nomor 3 nomor 1 jawabannya membengkokkan guburida atau nomor 3 cikonedha mencap nomor 2 panedha memahat mencungkil bisa ditambahkan nomor 2 memahat mencungkil kalau nomor 4 kaktah memotong nomor 9 hankuk esok aget cot bonce sengil kata kuncinya ulang tahun sengil cot bonce pertama ay anak berarti disebut tul jawabannya nomor 1 ultah pertama kalau nomor 2 cipteri syukuran rumah baru syukuran rumah baru bekil ulang tahun 100 hari ulang tahun kelahiran kalau nomor 4 giorun ginyomil perayaan pernikahan berikutnya nomor 10 musen momo jail jaheo suka jaheo suka jail apa jail paling persamaannya apa persamaannya jail gajang jadi gajang atau jail sama paling suka titik-titik apa kata kuncinya yuksa apa yuksa sejarah berarti yang ditanyakan pelajaran yang mana guamuk ibon nomor 2 jawabannya kalau nomor 1 hakwon apa artinya lembaga pendidikan giguan lembaga kiosil ruang kelas nomor selanjutnya 11 memberi kata hubung yang tepat anda lihat kalimatnya sijang aneh ot gagega isemnida artinya di dalam pasar ada toko baju ot gageyope artinya di samping toko baju simbal gage isemnida ada toko sepatu sijang ap di depan pasar biang woni isemnida ada rumah sakit berarti biang wonen il cenge isemnida di lantai 1 yakuk iseng lantai 2 momo yakuki sijang aneh op semnida sijang ya maksudnya ya berarti tidak ada yakuk apoteknya di dalam pasar kata hubung yang tepat gereso nomor tiga jadi jadi keterangannya rumah sakitnya di depan pasar tuh ya pilihan lainnya gerociman artinya tetapi gerigo lalu atau dan gerona tetapi sama dengan gerociman gerona sama dengan gerociman geronde juga sama tetapi berikutnya nomor 12 suru sinen joki kaji otoke waso artinya apa saudara suruh sampai sini bagaimana datangnya jonen wisaga moroso kata kuncinya moroso artinya jauh berarti dia naik apa kalau jauh jatung 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 nomor dua siapa ini yang salah harusnya betul ya kan gampang banget ini ya Rudy jatung jatung naik mobil ini gak masalah ya nomor satu tidak datang nomor tiga jalan kaki nomor empat dengan sepeda lanjut nomor tiga belas bermaksud melakukan apa gambar ini melepas dasi ini semuanya harus betul nektainya cuma satu jawabannya sabun melepas dasi kalau nomor satu dan cupul gue melepas kancing ditambahkan kalau lupa simbalkenel muko muko mukta mengikat simbalken tali sepatu tiga jipor neri menurunkan resleting nomor empat belas ini paling mudah gambar sepeda tidak boleh tidak boleh apa tidak bolehnya anduinya sayangnya cuma satu ya berarti pasti betul tanda nomor satu tidak boleh melewat jajanko sepeda ada yang salah salah itu kebangetan kan yang di garis diagonal artinya larangan toh andwayo atau suop soyo tidak bisa lanjut nomor lima belas girel gonosipsio kata kuncinya girel gonosipsio artinya menyeberang jalan yang mana ibo nomor dua jawabannya ini juga harusnya Anda tidak lupa girel gonoda menyeberang jalan kalau nomor satu lambang apa ini licin licin micropa licin micropa menjadi mikro gil jalan yang licin gambar yang ketiga memutar ya apa memutar dulida keempat tidak ada tulisannya jongji sama artinya jongji stop artinya berhenti lanjut enam belas kata kuncinya sanwasong muljil apa artinya sanwasong muljil zat yang mudah apa sanwasong sanwasong bersifat oksidasi berarti yang mana nomor dua jawabannya sanwasong itu mudah beroksidasi nomor dua kalau nomor satu mudah terbakar ya itu lambangnya ya hampir sama mudah terbakar bahasa ukrainnya inwasong inwasong nomor satu bisa ditambahkan nomor tiga meledak pokbal song terus yang keempat berbahaya atau beracun gepiong tuk gepsong tuk tukan racun berbahaya sama gep song tuk nomor empat berikutnya nomor tujuh belas nomor berikutnya anda harus teliti ya dalam mengerjakan kalau teliti kadang tanpa tahu soal kadang bisa membantu dengan melihat tabelnya nomor tujuh belas gaten gosel artinya yang yang benar atau gaten yang sama yang sama nomor berapa tinggal nyocok nyocok saja caranya seperti itu sapo sam sam nomor tiga modu camsok semua harus hadir dapatnya dari mana nomor tiga baris kedua baris kedua setelah judul ya camsok hejuseo tolong hadir paci jimal go tanpa berkurang han saram satu orang pun berarti harus hadir semua jawabannya nomor tiga sesuai baris kedua ada yang jawab lain nomor berapa nomor empat hankuk gue diselenggarakan di perusahaan korea padahal dimana itu jangso hankuk sikdang baris ketiga gak ada hankuk gue hati-hati nomor empat salah karena harusnya hankuk sikdang lanjut nomor 18 kata kunyinya bunyu hase menikah tanpa tahu arti sebenarnya bunyu coba lihat tabelnya ada kata bunyu yang baris kedua yang depan sangpung bunyu ada tulisannya kegi biolog bunyu berarti sesuai dengan nomor yang mana empat ini sama kegi etara keginya sama harusnya betul semua ini jadi bunyu itu penggolongan klasifikasinya nomor empat berdasarkan kegi besarnya kalau nomor satu mugih berat sekal warna nomor tiga jungnyu jenis disitu tidak ada tulisannya jenis di tabelnya nomor 19 perintahnya dulu dilihat damneung gue darren gosel apa artinya darren gosel yang berbeda alias yang salah dari tabel nomor berapa empat semuanya empat nih jawabannya nomor empat yang salah coba kita lihat saja yang nomor empat tahun 2011 sigan gep upah perjam dan world gajinya masing-masing berapa itu 36.000 dan 4.000 coba kita lihat tabelnya tabelnya kebalik harusnya world gep nya 36.000 sigan gep nya 4.000 bisa dipahami maksudnya jadi nomor 4 tidak sesuai dengan tabel baris pertama yang 2011 nomor selanjutnya 20 lihat pertanyaannya apa arti pertanyaannya dari belakang muasim menikah apa yang harus diperhatikan ketika menyerahkan formulir ijin ceipku re-entry masuk negara kembali ce itu kembali masuk negara kembali ceipku tanpa tahu artinya kadang bisa anda telusuri dari bacaan yang hampir sama dengan pertanyaannya sesuai dengan kalimat terakhir ada cecul halte pertanyaan yang ketika menyerahkan sama dengan cecul hamion demnida kalimat terakhir ketemu belum berarti jawabannya yang mana sama dengan kalimat terakhir sambung nomor tiga sobjue dongisorel badaya artinya harus menerima apa dongisorel persetujuan surat persetujuan pengusaha dapatnya dari kalimat terakhir setelah koma kalau anda lihat persis sobjue dongisorel hamge batasa sirip gugual lisa muswe je cul hamion demnida menyerahkan ke imigrasi bersamaan dengan surat persetujuan sobjue nomor tiga ada yang jawab lain jadi kadang meskipun tidak tahu artinya bisa dikira-kira ya jadi kalau tidak tahu artinya jangan terus ngawur lanjut nomor dua puluh satu pertanyaannya tomatoro simelte gajang monjo kata kuncinya apa tuh gajang monjo ya gajang monjo itu pertama-tama paling terlebih dahulu alias pertama-tama simelte ketika menanam tomato tomat dikarisbawahi kata kuncinya tomatoro simelte gajang monjo pertama kali berarti yang ada kata menanamnya ternyata ya pertama kali harus tahu juga gajang monjonya kalau tidak tahu bisa salah berarti sesuai dengan kalimat keberapa kalimat kedua ya di layar bisa kalimat kedua disemak di lembaran yang di luar kalimat kedua mojongel simgijone bate piriorel purigo ketemu belum yang luar ya dari kalimat kedua ya dikarisbawahi saja mojongel simgijone artinya sebelum menanam bate piriorel puri menabur pupuk berarti yang mana sambon jadi tanpa tau arti bisa disesuaikan dengan pertanyaan nomor tiga menabur pupuk jawabannya nomor satu gorem pupuk kompos ya mojong simda menanam bibit keempat apa artinya capco repopta pilihan yang keempat popta mencabut capco gulma rumput pengganggu ya mencabut popta itu mencabut menangkap serangga bolerel japta japta menangkap nomor empat artinya mencabut gulma lanjut nomor dua puluh dua jemuk kata kata jemuk apa jemuk apa artinya jemuk pertanyaannya itu loh jemuk kru almajen oke almajen saja lah anak gak tau jemuk almajen yang benar gitu aja ya kalau gak tau jemuk itu sebenarnya pokok pikiran tema yang benar sebagai tema cemuk kru almajen artinya yang benar sebagai tema pokok pikiran gak tau jemuk pun gak apa-apa lah yang penting tau almajen berarti yang ada di bacaan kira-kira nomor berapa dilihat di bacaannya oke jawabannya tadi temannya ada bilang nomor satu nomor satu jawabannya ciob gyoyuk artinya pelatihan kerja gelojai hankuk jogeng dua dari belakang dua membantu jogeng adaptasi pekerja jadi pelatihan kerja membantu adaptasi pekerja nomor satu jawaban yang tepat sesuai dengan kalimat yang mana coba lihat bacaannya nomor satu bacaannya sesuai baris keberapa tuh baris ketiga dari bawah yang ada mulai tanda petik coba dilihat baris ketiga dari bawah dalam tanda petik ada pertanyaan untuk nomor 22 ada yang jawab lain nomor tiga sesuai kalimat keberapa kalau nomor tiga itu artinya programnya beraneka ragam untuk pelatihan kerja selama 16 jam padahal dibacaan 16 jam untuk apa ini pelatihan kerja saja cuyup cuyup gyoyuk saja yang bikin salah itu nomor tiga yang bikin salah dayang dayang itu beraneka ragam di bacaan tidak ada keterangan beraneka ragam disitu ada 16 jam nomor 4 dari atas tapi untuk cuyup gyoyuk saja untuk pelatihan kerja training nomor 23 nomor 23 ke almajen lagi yang benar lagi dengan urutan gan gosel sunsodero sunsodero artinya urutan gal gosen gosen tempat gal gan gada pergi alias yang dikunjungi jadi urutan tempat yang dikunjungi kemana dulu mereka pertamanya kemana dulu gongjang gongjang coba kalimat kalimat pertama setelah koma gongjangnya culgen ketemu belum yang luar setelah koma gongjangnya culgen kan berangkat ke gongjang berarti pertama gongjang dulu berarti jawabannya antara nomor tiga dan empat terus lanjut dulu setelah ke gongjang kita lihat baris ketiga dia kemana biongwone gasem nida berarti ke biongwone setelah ke biongwone kalimat terakhir yakuk kesok ke yakuk yakul saku membeli obat lalu cinggu jipero ke rumah teman gasok pergi lalu dura pulang berarti jawabannya sam nomor tiga di lembaran nomor dua tapi yang bawah ya lanjut 24 binkan berogal malu almajen apa artinya binkan yang kosong ya binkan ya yang kosong itu apa coba kita lihat bacaannya bacaannya kita baca saja kalimat yang ada kosongnya seron jibe isar gamion apa toh isar pindah rumah seron jibe ke rumah yang baru berarti apa namanya jipteri berarti nomor 24 jawabannya nomor 2 jipteri kata kuncinya isar gamion tadi pindah isar itu pindah sama dengan jipteri nomor 2 syukuran rumah baru kalau satu dul janji pesta ultah pertama tadi ya dul ya tiga gyorunsik upacara pernikahan sengil ulang tahun lanjut nomor 25 yujirel sonmurel hanan sonmul yuji kata kuncinya yuji apa yuji artinya tisu meskipun anda tidak tahu arti yuji tisu bisa diurutkan dibacaan ya jawabannya dulu nomor berapa i nomor 2 jawabannya iri jaldwegi berharap mendapat pekerjaan yang baik atau pekerjaannya menjadi baik nomor 2 ini sama dengan kalimat keberapa coba dilihat bacaannya sesuai dengan baris ketiga ya yuji nen iri jaldwe ranen oi miga itgu ketemu belum ya ya berarti jawabannya nomor 2 sudah menerima semua lembaran yang baru anda terima itu adalah skrip dari listening supaya nanti anda mudah belajarnya ya paham maksudnya jadi itu skrip dari listening emang sengaja kita buat untuk memudahkan belajar lagi di rumah melanjut nomor 26 sambil lihat skripnya nomor 26 dengarkan 26번 문자 kata yang terdengar 지금 sang자를 접고 있지요 네 지금 작업 중 27번 여기를 누르면 여기를 누르면 apa tadi? 여기를 누르면 돼요 tadi ada kata 누르다 누르다 bentuk 요 nya menjadi 눌로요 berarti jawabannya 입은 27 jadi yang terdengar tadi kata apa? nomor 1 nerio tidak ada nerida olibu c juga tidak ada caranya begitu nomor 2 nuloyo dari kata nurde artinya apa? menaka 28 28 28 번 문제 입니다 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네 여기가 폐수를 버리는 곳이에요 apa tadi? tadi 폐수 jelas banget ya bati jawabannya nomor 2 폐수 limba cair ya 수 itu air limba cair nomor 2 PSU 29 29 번 문제 작업장이 더러워요 그렇죠 너무 지저분하네요 apa tadi? 더러워요 ini betul semua ya nomor 3 jawabannya tempat kerja kotor nomor 30 man 2 5 10 30 1 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 34번 문제입니다 selamat menikmati selamat menikmati 어디 사세요? selamat menikmati 투안씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. okei, kata kuncinya 적어서 karena sedikit 훨씬 조용 sepi, tenang 조용 itu sepi, tenang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 37번 문제입니다 38번 문제입니다 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? 서류가 있어요 menikmati 제출hada 제출hada menyerahkan neda berarti jawabannya nomor 1 nomor 1 1번 네, 제입국호가 신청서를 네세요 네세요 sama dengan 제출h menyerahkan nomor 1 artinya serahkanlah formulir izin masuk kembali nomor 39 39 39 문제입니다 아파서 지난주에 일주일 동안 결근했는데 내야할 서류가 있어요? sama seperti tadi modelnya ada dokumen yang harus diserahkan ketika 결근 absen selama seminggu karena sakit berarti apa? 2 4 4 neda menyerahkan tadi antara 2 dan 4 kata kerjanya betul menyerahkan tapi dilihat objeknya nomor 2 kan jin dan so artinya surat keterangan dokter kalau nomor 4 byongga yucik cuti sakit nomor 2 yang lebih tepat 40 40 10번 문제입니다 월급을 미리 받을 수 있어요? ok nomor 40 sudah? 월급을 미리 받을 수 bisa menerima gaji 미리 sebelumnya berarti 뭐 apa dia? 갑ul nomor 3 갑ul을 신청 cobalah 갑ul 갑ul kasbon ya ngambil gaji di muka 갑ul nomor 3 갑ul 갑ul kasbon 41 41 41번 문제입니다 휴가를 쓰려면 어떻게 해야 돼요? 휴가를 쓰려면 harus bagaimana jika menggunakan cuti jika bermaksud menggunakan cuti yang mana? yang mendaftar yang mana jawabannya? sabon 먼저 yuga 신청 daftar cuti terlebih dahulu 42 42 문제입니다 세금이 얼마인지 알아요? 얼마인지 알아요? tau berapa 세금? pajak ok taunya dari mana? slip gaji nomor 1 lihatlah slip gaji kebya myong seesorel boseo 43 pertanyaannya banknya dimana? 43 문제 은행 은행 어디에 있어요? 지하 1층 에 있어요 apa tadi yang terdengar? 지하 1층 tanpa 또 arti harus betul semua jawabannya? 3번 1층 bukan i nomor 3 lantai 1 bawah tanah 44 24 coba kita lihat tanyaannya dulu pertanyaannya betenamero dilihat pertanyaannya yopsoro bonel te gukce tegep miociri golim nikah apa artinya dari belakang? memakan waktu miocil berapa hari gukce tegep IMS pos kilat ke luar negeri bonel te ketika mengirim yopsor kartu pos ke Vietnam kata kuncinya gukce tegep ya kata kuncinya gukce tegep berapa hari 44번 문제입니다. 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. ok. 국제 특급은 4일 정도. parti nomor? 2 4 4 hari 45 45 45번 문제입니다. 5 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 46 46 48 48 48 49 47 48 48 49 49 49 47번 문제입니다. 48번 문제입니다. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 저 한국어 능력시험 준비 과정이 있어요? 네. 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. 네. 제가 한국어 능력시험 준비 과정이 있어요. 네. 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 49번 문제입니다. 50번 문제입니다. Lihat pertanyaannya dulu. 49. Apa pertanyaannya? Namjana muho selhiya hamnika. Laki-lakinya harus melakukan apa? Terus nomor 50. Laki-laki mengapa pergi ke Wekuk Inyok Jiwon Sentoh Pusat Layanan Tenaga Kerja Asing. Kita dengar kan? 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. Ya, jadi tadi 49. Tadi harus melakukan apa? Ya, monjos i 신청서를 쓰고 menulis formulir ini. Berarti jawabannya? Sambo. Nomor 3. 49.3. Berarti nomor 50. Mengapa pergi? Untuk belajar. Belajar? BU. Nomor 50. Jawabannya 2. 2.